Dari sebanyak 182 desa yang ada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, hanya ada 3 desa yang diusulkan mengikuti program Desa Cinta Statistik. Minimnya desa yang diusulkan itu rupanya memiliki kendala diantaranya yakni sumber daya manusia dan infrastruktur. Badan Pusat Statistik Situbondo hanya mendaftarkan sebanyak 3 desa dari 182 desa yang didaftarkan untuk program Desa Cinta Statistik. Hal itu dilakukan bukan tanpa sebab. Kendala yang dihadapi yakni kurangnya sumber daya manusia dan juga infrastruktur. Diharapkan 3 desa yang diusulkan itu dapat memberikan hasil yang baik dan memenuhi persaratan. Ada pun ketiga desa tersebut yakni desa Kapongan, desa Kenit, dan desa Tokelan. Ketiga desa tersebut dikategorikan sebagai desa digital dan didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Selain itu, fasilitas dan infrastrukturnya juga cukup maksimal. Faktor itu yang membuat Badan Pusat Statistik Situbondo mengusulkan 3 desa pada program Desa Cinta Statistik. Kalau evaluasi dari tahun kemarin adalah memang dari segi kesiapan sumber dayanya memang belum maksimal, belum siap. Sehingga kita coba cari lagi, kita coba telah lagi mana yang kira-kira sudah mumpuni dari segi sumber daya manusianya. Kalau tahun ini rencananya ada tiga yang kita usulkan. Di Kapongan itu yang desa digital, kemudian di Panji itu desa Tokelan, kemudian satu lagi itu kalau nggak salah di Gendit kalau nggak salah. Baru diusulkan. Baru diusulkan. Namun pihaknya mengakui, untuk sosialisasi terkait adanya desa yang naik tingkat menjadi desa digital memang belum ada. Karena pihak Badan Pusat Statistik sendiri masih belum memiliki tata caranya sehingga nanti ketika desa tersebut diharap menjadi contoh bagi desa lainnya. Dari Sidubodo, Airun Rahman, National TV melaporkan.